selamat menikmati selamat menikmati Romo Michael Walidi dari Gereja Katolik Pendeta Dermantol Lemuel dari GKI Temanggung Pendeta Yusak Rimanto dari GKI Parakan Pendeta Adi Widyatmo dari GKI Temanggung Yang terhormat Bapak Kapolres AKBP Wiyono Ekos Prasetyo Bapak Dandim, yaitu Bapak Alatkol Infantri, Ayah David Alam Para undangan dan para masyarakat temanggung yang berbahagia Marilah kita bersama-sama mengaturkan puja dan syukur Kehadirat Allah SWT Karena dengan perkenannya, dengan rahman dan rahimnya Maka pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di sini Dalam keadaan sehat walafiat Tidak lupa salawat dan salam Malah kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian Sudah berkali-kali Hampir setiap tahun saya selalu menyambangi masyarakat temanggung Jadi masyarakat temanggung Mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya Cuma pertanyaannya apakah sudah Bosan apa tidak sih dengan saya Enggak Benar Bosan apa enggak Kalau yang enggak bosan dengan orangnya atau omongannya Yang tidak bosan yang mana Kedua-duanya tidak bosan Kalau tidak bosan mesti sudah tahu, sudah ingat Apa yang saya katakan tahun yang lalu Blowing slally Ya kan Saya datang ke sini Adalah pertama kali untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian Yang keduanya untuk saling bertegur sahabat Dengan hangat Dengan manis Memberi salam dengan manis Kemudian berbagi pengalaman Dan berbagi Saling mengingatkan Saya datang untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian Tentang puasanya Apakah puasanya sudah benar atau belum Karena Rasulullah SAW bersabda Banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa Karena Tidak mendapatkan pahala apa-apa Tetapi hanya mendapatkan Lapar dan dahaga Karena apa? Karena Yang puasanya itu Tidak memahami tentang makna dan hakikat puasa yang sebenarnya Nah kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah berada di kelompok yang mana Loh kok ketawa Karena waktunya cuma sedikit Bapak Ibu sekalian Puasa itu mengajarkan apa sih kepada kita? Sabar Terus apa lagi? Apa? Menahan awal nafsu Terus apa lagi? Saling menghormati Terus apa lagi? Apa? Apa? Ma? Ma? Hoak? Hoak? Wakti apain? Diapain? Diapain? Tidak menyebar berita hoak Tidak menyebar berita hoak Apalagi? Saling memaafkan Terus? Saling berbagi Berbagi apa? Berbagi suami? Berbagi suami? Pompak Berbagi apa? Berbagi suami? Berbagi suami? Ya kan? Terus harangnya apa lagi? Banyak sekali ajaran yang diberikan oleh bulan puasa kepada kita Dengan kata lain Puasa mengajarkan kepada kita Tentang Akhlak dan budi pekerti yang luhur Ya enggak? Nah Saya yakin Orang sini itu sudah menjalankan Buktinya apa? Karena Hasil Tembakonya Sangat bagus sekali Nomor satu di dunia Itu patut disyukuri Nah Tapi kalau ke saat ini Agak menurun Ya Karena Ya ini sebagai ujian dari Tuhan Tak kurangi Masih bersyukur apa tidak? Nah Itu artinya Ibu bapak ibu sekalian itu Adalah orang-orang yang Yang Mengamalkan Apa yang diajaran agama Terutama dalam bulan puasa Yaitu Bersyah Bersabar Ikhlas Tawakal Dengan apa yang diberikan Di rezeki Diberikan oleh Allah Kepada Bapak ibu sekalian Itu tetap harus disyukuri Tetap harus diterima Dengan Keikhlasan hati Kemudian apalagi Dalam bulan puasa Orang Dianjurkan untuk memperbanyak Membaca ayat suci Al-Quran Menambah banyak ilmu pengetahuan Menambah banyak ilmu pengetahuan Itu artinya apa? Harus banyak belajar Ya Belajar itu sangat penting Karena itu Banyak Anjuran-nunjuran Yang disampaikan Semuanya tahu kan? Tahu enggak? Kata-kata itu tahu enggak? Tahu enggak? Apa artinya? Empurah ruh Lah iya apa? Tolah bul alimi Faridotun ala guli musliman wa muslimatin Mencari ilmu itu wajib Bagi Orang muslim lagi Dan perempuan Itu artinya sangat penting sekali Mencari ilmu itu Ya Carilah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina Karena negeri Cina itu jauh Jadi sekalipun jauh Harus kita kejar Kita cari kesana ilmunya Carilah ilmu Sejak dalam ayunan ibu Sampai ke liang lahat Saji sepanjang hidup kita itu Kita wajib mencari ilmu Itu sebabnya apa? Karena perubahan zaman Itu Membutuhkan ilmu Yang ada pada kiri kita Kalau kita tidak punya ilmu Kita akan terlindas zaman Ya kan? Nah itu Ini wajib Diketahui oleh bapak ibu sekalian Para petani tembako Para petani tembako Harus punya ilmu yang banyak Pengetahuan yang banyak Harus lebih Belajar yang banyak Caranya dengan apa? Bersekolah Belajar Berguru Karena Yang namanya belajar itu dari mana? Dari gurunya Gurunya lewat mana? Lewat sekolah Ya enggak? Jadi itu penting Kalau enggak Ya Sekalipun Tembakonya Penghasilnya itu nomor satu di dunia Tapi kalau tidak Punya pengetahuan Akhirnya kalah Dengan negara-negara yang lain Jadi kita akan menjadi terburuk kembali Nah itu kita tidak mau Itu harus tetap kita angkat Karena itu tidak hanya Menguntungkan petaninya Tapi itu juga menjadi martabat Bangsa dan negara Indonesia Yang kita cintai Bapak ibu sekalian Cinta tanah air kita apa enggak? Kalau cinta Apa yang harus kita lakukan? Harus kita rawat Dan kita jaga bersama Karena itu Allah mengatakan Allah akan mengangkat Derajatnya Orang yang beriman Dan orang yang mempunyai ilmu Loh Apa sih artinya yang mempunyai ilmu? Ya orang yang banyak belajar Bagaimana punya banyak ilmu Kalau tidak belajar Ya Al-Quran pun Kata-kata yang awal Sekali ditugunkan adalah Ikrok Bacalah Baca kita bagaimana bisa Membaca Kalau tidak belajar Ya kan? Siapa yang bisa belajar sendiri Langsung Lahir terus bisa Membaca Anak ajaib kan? Emang ada anak ajaib Yang tiba-tiba bisa membaca Enggak Harus belajar Makanya ada sekolah Dari mulai petika Pakut dan segalanya Pemerintah juga selalu Menggelorakan Menyemangatkan Bagaimana rakyat Indonesia Menjadi pinter Harus banyak belajar Sampai dikasih Kartu Pinter Agar semuanya Rakyat Indonesia Menjadi orang-orang yang pinter Tujuhnya apa? Adalah Agar tidak Dikalahkan oleh negara lain Semuanya itu ada Dalam ajaran agama kita Dalam ajaran agama kita Masing-masing Semua agama Mengajarkan yang seperti itu Ya kan? Bapak-Ibu sekalian Tahunya agama di Indonesia Ada berapa? Ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Satu Dua Tiga Enam Apa saja coba Satu Islam Dua Kristen Tiga Katolik Empat Hindu Lima Enam Terus Aliran bukan agama Enam Tahunya enam Masih ketinggalan satu Di Indonesia Sekarang Agamanya ada tujuh Sudah tahu belum? Sudah Pengen tahu enggak? Pengen tahu? Jadi Di Indonesia Sekarang Punya tujuh Agama Satu Islam Dua Kristen Tiga Katolik Empat Hindu Lima Buddha Enam Konghuju Tujuh Namanya Agama Bahai Sudah pernah dengar? Sudah Sekarang sudah? Sudah Jadi Kalau sudah dengar Agama Bahwa Agama yang satu ini Agama Bahai Sudah tahu? Sudah ngerti apa itu agama Bahai? Sudah tahu? Pengen tahu? Sudah tahu? Jadi Di Indonesia Di Indonesia sekarang Ada satu agama Yang oleh pemerintah Diresemikan Sebagai agama Yang ada di Indonesia Yaitu tadi Agama Bahai Sebetulnya Agama Bahai Sudah ada Sejak Zaman Dulu Sejak Zaman Penjajahan Tapi Masih Tersebar Di seluruh Indonesia Dalam kelompok-kelompok Yang kecil Tapi Mereka semua Ikut Berjuang Merebut Kemerdakaan Indonesia Karena itu Karena sekarang Sudah mulai besar Maka pemerintah Meresmikan Agama Bahai Sebagai Agama Yang resmi Ada di Indonesia Pengen tahu Agama Bahai Ceritanya? Tapi Sidiq Tau Saya suka Tau Sedikit Agama Bahai Didirikan Oleh seorang Persi Yang bernama Bahak Allah Karena itu Agamanya Dinamakan Agama Bahai Pusatnya Di kota Haifa Di sebelah Utara Yerusalem Saya sendiri Tidak tahu Cara-cara Peribadatannya Kayak apa Tidak tahu Tapi yang jelas Visi dan misi Yang diambil oleh Agama Bahai Sama dengan Agama-agama yang lain Di Indonesia Yaitu Menebar Kebajikan Bagi Umat manusia Jadi sama Kalau kita disebut Rahmatan Alamin Mereka Menebar Kebajikan Bagi seluruh Umat manusia Jadi sekarang Di Indonesia Agama itu Ada Tujuh Dan mereka Mereka juga Tinggal Di Indonesia Kalau mereka Tinggal di Indonesia Artinya Mereka juga Anak bangsa Anak bangsa Apa? Indonesia Bapak ibu sekalian Anak bangsa Apa? Indonesia Kalau mereka Anak bangsa Indonesia Mereka itu Siapa kita? Anak bangsa Apa? Benar Benar Yakin? Terus Apakah pantas Mereka kita Fitnah? Kita Gontok-gontok Anda mereka? Pantas Dihujat Pantas Desepelekan Tidak Lantas Apa? Yang harus kita Lakukan Apa? Saling hidup Rukun Dan damai Bersama mereka Karena mereka Adalah Saudara-saudara Kita Ya kan? Mereka Saudara Bapak ibu Sekalian Sudah Imsak Loh ya Saya Lupa Nggak Ngingetin Sudah Imsak Sudah Tidak Ada Tarikan Sedotan Terakhir Yang sudah Nggak Ada Loh ya Jadi Alhamdulillah Sudah Tahu Jadi Sekarang Tinggal Menunggu Subuh Tapi Sebentar Lagi Subuh Jadi Harus Kita Akhiri Pertemuan Ini Sudah Ada Ya Kalau sedikit Lagi Boleh Tadi Saya Katakan Bahwa mereka Adalah Saudara Kita Sebagai Seorang Saudara Kita Harus Hidup Rukun Dan Damai Saling Mengharamati Saking Merahal Selalu Melakukan Gotong Royong Dan Sebagainya Karena Agama Kita Juga Mengatakan Seperti Itu Ya Demikian Pula Rakyat Indonesia Kita Ini Harus Saling Hidup Rukun Dan Damai Jangan Jangan Sampai Gontok 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 Jangan Sampai Karena Adanya Pemilu Karena Salah Beda Pilihan Akan Menimbulkan Pertikaian Dan Perpecahan Memang Selama Ini Pemilu Sudah Lewat Kita Sudah Mengalami Masa Itu Sampai Sekarang Dengan Tenang Dan Namai Tapi Jangan 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 Lale Jangan Langsung Merasa Sudah Tenang Sudah Damai Sudah Tidak Ada Apa Jangan Karena Saya Punya Keyakinan Saya Punya Rasa Bahwa Sebetulnya Virus Virus Kebencian Itu Masih Bertengger Di Sampai Pengumuman Itu Disampaikan Bahkan Nanti Setelah Pengumuman Ibu Disampaikan Belum Tentu Virus Itu Sudah Bisa Disembuhkan Dikeluarkan Dari hati Masing-masing Kobaran Kobaran Api Kebencian Itu Masih Ada Dalam Diri Manusia Manusia Yang Saling Bertentangan Karena Itu Marilah Kita Bersama-sama Menebalkan Iman Dan Takwa kita Kepada Allah Ta'ala Kita Bentengi Diri Kita Masing-masing Dengan Ajaran-ajaran Kesabaran Ketakwaan Dan Ikhlasan Kemudian Saling hidup Rukun Dan Gotong-royong Kalau kita Bisa Memperkulat Tari Persaudaraan Di antara Sesama Kita InsyaAllah Hoek Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Lawan Ajaklah Saudara Kita Sebangsa Dan Setahas Air Untuk Saling Bergandengan Tangan Memadamkan Kobaran Api Kepencian Dan Hak Yang Merajalilah Saat Ini Karena Bagaimanapun Kita Ini Bersaudara Pada Hakikatnya Kita Adalah Satu Satu Nusa Satu Bangsa Dan Satu Bahasa Itulah Wajah Kita Wajah Indonesia Adanya Deket Ya Oke Sampai 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 Emang Sampai Mulling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang telah menyanyikan lagu buat kita semua sebetulnya isi lagu itu tidak hanya untuk kita orang yang islam tapi saya kira untuk semua umat yang percaya yang menganut ajarannya masing-masing karena ajaran agama masing-masing saya yakin adalah untuk selalu mengingat Tuhannya mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Tuhan dan lebih mendekatan kehidupan Tuhan mohon pertolongan dan berlindungannya dan itulah isi daripada semua lagu yang dibacaan tadi jadi lagu tadi tidak hanya mengingatkan kepada kita tetapi kepada semua umat manusia yang ber Tuhan yang beragama karena itu lagu itu yang telah dikemenangkan dengan begitu dengan dilantunkan begitu enak begitu indah dan meresap di hati itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan itu akan membekas di hati kita masing-masing kita telah diingatkan seperti itu dan mudah-mudahan itu betul-betul menjadi menjadikan kesadaran di hati kita masing-masing selanjutnya seperti saya katakan bahwa kita adalah satu satu nusa satu bangsa dan satu bahasa karena itu bagaimana kalau kita menunjukkan lagu satu nusa satu bangsa bisa? bisa mau bareng-bareng menjanjikan lagu itu? mau? yuk kita menyanyikan lagu itu bareng-bareng ya satu nusa satu bangsa satu bangsa kita tanah air pasti jaya untuk sama lamanya Indonesia akhirnya sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan yang harus dijawab dengan gegap gemita saya akan mengucapkan NKRI Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon mohon dengan hormat Ibn Sinta untuk berkenan menutup di dalam doa untuk menaikkan doa penutup doa doa penutup doa penutup Bapak-Ibu sekalian agar apa ya dalam Al-Quran dikatakan barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan memudahkan persoalannya dan akan memberikan rezekinya dari manapun asalnya karena itu mari kita bersama-sama membaca suratul fatihah agar Tuhan membukakan segala pintu melapangkan rezeki kita masing-masing dan menyelamatkan kita dunia akhirat ala'adhim niyahu akul niyatin sholiha ila khadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah s.a.w Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh ila khadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah s.a.w Suratul Al-Fatiha 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 Amin Mudah-mudah akan dikabulkan Allah s.w.t Amin 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 Sekarang akan disampaikan santunan kepada adik-adik yang sudah yatim sudah ditinggalkan oleh ayahnya secara simbolis kami persilahkan adik Hengki Kurniawan untuk maju ke depan juga untuk ibu-ibu yang sudah sepuh yang akan diwakili oleh Mbah Lumuh mari dipersilahkan untuk maju ke depan dan ini mewakili secara simbolis untuk mendapatkan santunan untuk adik Hengki Kurniawan kami kami mohon dengan hormat Ibu Sinta untuk berkenan menyampaikan Hengki Kurniawan oh Hengki sekolahnya dimana di 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 Lusari kelas berapa kelas lima kelas lima SD kelas lima mau naik ke kelas enam atau masih sudah kelas enam sekarang mau naik ke kelas enam mau naik ke kelas enam kemarin ranking berapa enggak baik 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 kalau begitu ini ada santunan akan dipakai untuk lebih belajar lebih giat lagi ya biar nanti bisa dapat ranking ya amin terima kasih baik berikutnya Mbak Lumuh Monggo ibu ibu suaminya masih ada suaminya tasewantan tasewantan bantan bantan anaknya bintan puternya setunggil sunggil mpun kahwin mpun kata putuh putuhnya bintan oh setunggil kumpul seorang rumah jadi seorang seorang tiga seorang sekawan nyambut gawinnya apa nyambut gawinnya apa nyambut gawinnya apa tani 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 apa mbakku oke mbakku cakung itu oke anaknya nyambut gawinnya apa nyambut gawinnya apa anaknya tani juga penghasilannya bintan ya penghasilannya bintan apa itu anggih ngaji terkantuk yatorannya bintan yatorannya oke yatorannya bintan anggih anaknya jangan ngaji kawang tiga juta ini yatorannya soto ini kita berapa? satu musim tiga juta empat empat juta satu musim enam bulan setahun 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 empat juta empat juta empat juta empat juta di bagi rola sih cuma dua ratus sekian sebulan enggak sampai enggak sampai 300 satu bulan cukup enggak makan? enggak ada dua cukup enggak ada dua cukup alhamdulillah putunya pun sekolah putunya pun sekolah berapa? enggak ada paut oh itu paut oh enggak enggak mantunya nyambut gawe ini apa? tani oh tani sing estri itu tani tani oh enggak pun ini ditambahannya tambahannya pelonjol syukur-syukur bisa gawe sangun riyoyo ya amin enggak iya mungkin-mungkin merafaat iya iya